Sebenarnya kalau bicara teoretis, luar negara itu sebenarnya tidak hanya GBAN. Jadi luar negara itu ya bisa berupa GBAN, ada yang berbentuk ketetapan NPR di luar GBAN, karena GBAN itu kan ada juga yang berbentuk di luar ketetapan NPR secara teoretis, begitu. Jadi tidak harus di dalam GBAN itu sendiri, ini secara teoretis saja. Makanya saya tekankan, tapi ya karena waktu saya berkaitan dulu, tapi nanti kalau diskusi bisa ya. Nah tadi daftarnya sudah, saya dari daftar lanjut waktu. Yang daftar GBAN sudah. Dan tab 1 60, tab 2 60, lanjut, lanjut ya. Tab 4, ini 6 3 tadi, ada juga pedoman-pedoman pelaksanaan GBAN dan laluan pembangunan. Nah ini masuk warga baru, mulai tab 433, 478, lanjut lagi, 283, 288, 293, 298, dan 499 tentang GBAN. Nah terus ini halaman butuhnya yang sampel, sampel sistematika. Jadi GBAN dulu seperti ini. Pertama, pendahuluan. Top 1, pola 2, pola dasar pembangunan nasional. 3, pola umum pembangunan yang panjang. 4, pola umum pembangunan beberapa. 5, pola 2. Yang menarik juga, ada beberapa hal yang masuk dalam substansi portok. Seperti sistematikanya, landasan pembangunan, asas pembangunan nasional, model dasar dan fakta dominan, wawasan nusantara, arah pembangunan jangka panjang, serta ada urean masing-masing bidang. Nah ini memang biasanya berubah-rubah. Misalnya dulu kita mendambakan pembangunan hukum misalnya. Ternyata hukum itu dulu hanya sektor. Dan dari sisi anggaran itu paling bawah. Paling sedikit artinya. Sedikit yang diatasnya hukum adalah sektor agama dan kepercayaan malah. Jadi sektor agama dan kepercayaan mungkin Pak senior-senior lebih tahu dari saya. Karena waktu itu baru SMA. Tapi saya pelajari mengenai ininya Pak. Jadi saya bingung juga waktu itu. Tapi waktu Pak Arufi di BAN naik, Hukum tadi naik di dalam BAN menjadi bidang dan sektor lagi. Ini misalnya bidang hukum. Tapi yang menarik adalah adanya tahap-tahapan. Jadi sebenarnya sudah ada tahapan nih. Jadi langsung ya prioritas pembangunan ekonomi. Yang pertama itu pelita pertama titik berat pada sektor pertanian dan industri yang mendukung sektor pertanian. Repelita kedua titik berat pertanian dengan kedua meningkatkan industri yang mengolah bahan mentah menjadi bahan baku. Yang ketiga juga tetap sektor pertanian menuju sewasa pada pangan dan meningkatkan industri yang mengolah barang baku menjadi barang jagung. Kemudian yang terapelita keempat titik berat pada sektor pertanian untuk melanjutkan usaha-usaha menuju sewasa pada pangan dengan meningkatkan industri yang dapat menghasilkan mesin-mesin industri sendiri. Baik industri berat maupun industri ringan yang akan terus dikembangkan dalam dunia tersebutnya. Jadi ada staging, tahapan. Dan ternyata ini dipengaruhi oleh teori Rosto namanya. Orang Waldemar Rosto ini. Di mana dia punya teori yang namanya teori take-off ini. Jadi sebenarnya yang ditulgi dulu dengan pola GBAN itu adalah tahapan ketiga dari teori. Terus-terus yang ada gambar foto. Ya alamannya, lihat di sini nggak? Yang ada foto ini, teori itu namanya Rosto itu. Itu terkenal. Kalau belum belum pernah lihat orangnya. Masyarakat itu ada tahap-tahapannya katanya. Jadi ekonomi yang tradisional. Kemudian dari kondisi untuk take-off. Kemudian ketiga take-off. Jadi dulu sebenarnya GBAN itu sampai take-off itu saya. Yang ditekankan ya. Kemudian baru drive to maturity sampai high mass concept. Ini mungkin dulu yang dipegang oleh para guru besar akutasi ekonomi itu. Yang pembantu di pemerintah di Senjuarto. Yang mengusun ini ya. Apa yang dibangkan ping-pingnya itu. Lanjut. Lanjut setelah gambar. Nah ketika orang-orang baru terakhir. Transisi dimulai. MPR mengeluarkan tab nomor 4 dan 9. Tentang GBAN ini GBAN yang terakhir ya. GBAN Mini. Tapi dalam tab MPR ini disebutkan bahwa perusahaan diberi kewenangan untuk melakukan langkah-langkah persiapan. Dan penyesuaian. Penyesuaian undang menyusun program pembangunan nasional atau propenas. Dan rencana pembangunan tahunan. Atau REPETA. Ada waktu itu ya. Sebenarnya ya. Yang memuat APBN. Tidak lanjutnya dibentuk undang-undang 25 tahun 2020. Kita tahu tentang propenas. Terus tahun 2020-2004. Untuk gigant nasional. Kemudian di tingkat daerah ada prokeda. 2020-2004. Lanjut. Kita tahu ada perubahan 45. Yang mengakibatkan hilangnya kewenangan MPR untuk menetapkan GBAN. Seperti gantinya ada dibentuk undang-undang 25 tahun 2004. Untuk sisi perencanaan kebangunan nasional. Yang disiarkan oleh Ibu Presiden Megawadri Seperti tanggal 50 tahun 2004. Pasal 13 S1. Mengamanatkan adanya RPJPN. Yang ditetapkan dengan doang undang. Nah berdasarkan itu. Pada masa pemerintahan Presiden SPI. Tanggal 5 Februari tahun 2007. RPJPN itu ditetapkan dengan undang-undang nomor 13 tahun 2007. Nah. Sebenarnya apa bedanya ini. Antara GPI dengan SPPN. Ini saya membuat perbandingan sedikit ya. Pertama kalau GBAN itu proses penyusunannya bersifat top-down saya. Apalagi masa-masa terakhir dimana. Ada lembaga penyusun yang namanya Wanda Nentam Nas. Ini yang saya sebut. Apa. Di akhir masa order baru. Kasih KPN. Sebenarnya tidak disunuh oleh MPR. Yang menyusun Wanda Nentam Nas. Yang ditunuh oleh persen juara. Nah kemudian MPR ditaruh. Sudah setuju stempel. Jadi MPR itu membaga stempel waktu itu. Kami yang di luar ini yang melihat. Nah kemudian MPR ada juga waktu itu. MPR periode sebelumnya tidak bisa mengikat MPR sesudahnya. Bisa dipercepat. Ya saya percepat. Kalau yang kanan itu ada yang SPPN. Kita lihat sebenarnya penyusunannya ini yang GBAN pada masa lebih baru yang saya lihat. Penyusunannya lebih partisipatif. Kemudian bersama-sama. Walaupun tentu pasti ada kurangan. Apabila dasarnya Undang-Undang 2017 itu. Pemerintah sebelumnya bisa mengikat pemerintah sesudahnya. Ini bisa berikut tahun. Kalau GBAN kan tidak bisa berikut tahun. Hanya lima tahunan. Lanjut. Nah ini hanya registrasi. Itu ini lagi. Yang nanti terkait penyelesaian saya selanjutnya yaitu. Masih 2013. Ada wacana keberlawan GBAN. Ini mengerucut ya. Kemudian ketika ibu mereka tadi sudah disinggung oleh Pak Patasara. Menyampaikan dalam rakernas 10 Januari 2016. Jadi ada kesempatan untuk. Apa ya. Saya istilahkan itu mereformal atau memperlakukan kembali yang GBAN yang telah direformulasi. Dengan mencontoh negara Diongkok. Karena memang bagus sekali yang 5 year plan Diongkok itu pendapat sambutan dari berbagai kepentingan. Nah ini mungkin yang lesson 9 buat NPR adalah bagaimana nanti atau siapapun yang membentuk PPHN. Bagaimana PPHN ini menjadi dasar arahan bagi kepentingan masyarakat. Jadi masyarakat mendukung. Investor asing mendukung. Nah ini penting ini. Mungkin nanti diundang investor asing atau investor dalam diri. Sampai akademisi. Ini di Tiongkok. Sehingga menjadi intensif dan luar datasan untuk dikembali. Nah setelah itu gagasan ini muncul. Nah tadi sebenarnya saya melampirkan rekomendasi materi koko-koko alwa negara. yang dibuat oleh komisi. Tapi komisi itu sudah diserahkan kepada Pak Jarod sebagai umumina. Jadi kan sudah dijelaskan lebih. Saya sudah belum dijelaskan. Tapi ada lampirannya pada panitia yang saya sering. Baik alaman terakhir saya sampaikan. Terima kasih dan berdekat. Terima kasih telah menonton!